Entah dosa apa yang Ronaldo lakukan kepada FIFA hingga badan tertinggi sepak bola itu, berulang kali melakukan hal yang tidak semestinya kepada CR7. Yap, sejak di era Sepp Blatter, FIFA memang sering mencari gara-gara dengan Ronaldo. Dan terbaru dalam acara gala FIFA Awards, lagi-lagi mereka melakukan hal yang seolah merendahkan pemain asal Portugal tersebut. Selain dianggap merendahkan Ronaldo, acara yang berlangsung di Paris itu juga dinilai tidak masuk akal dan penuh kontroversi. Hal yang pada akhirnya mengundang beragam reaksi dari berbagai pihak. Acara Gala FIFA Awards Memang sudah berlangsung dan melahirkan beberapa nama yang menjadi pemenang. Akan tetapi, seperti biasa, banyak hal yang tidak masuk akal di balik hasil itu semua. Yap, FIFA sebagai badan sepak bola tertinggi dinilai terlalu kocak dalam menentukan setiap pemenang. Dan hal itu bukanlah tanpa alasan. Dalam acara tersebut, ada beberapa nama yang sebenarnya lebih layak jadi pemenang atau paling tidak masuk nominasi. Namun pada akhirnya tidak. Seperti misalnya Emi Martinez yang mendapatkan best goalkeeper. Memang keeper Aston Villa ini berhasil membawa Argentina jadi juara dunia. Akan tetapi, di piala dunia pun, ia sebenarnya tampil nggak istimewa banget. Dimana sepanjang turnamen, gawangnya jebol 8 kali dan hanya 3 kali clean seat. Satu-satunya hal yang mungkin jadi pertimbangan, mungkin aksinya di final saat menghalau tendangan Colomboa ini. Dan tampil tengil saat adu penalti. Nah, selain itu apakah ada lagi yang ia lakukan khususnya saat di klub? Bandingkan dengan Cibu Courtois, yang musim lalu tampil luar biasa bersama Madrid dengan membawa El Real juara La Liga sampai Liga Champion. Selain itu, jangan lupakan pula aksinya di final UCL yang melakukan total 9 save. Dan menurut Opta, total keeper asal Belgia itu melakukan 59 save di Liga Champion musim lalu. Jumlah itu merupakan yang terbanyak oleh seorang keeper dalam satu edisi. Jumlah itu merupakan yang terbanyak oleh seorang keeper dalam satu edisi Liga Champion sejak Opta menghitung statistik ini mulai musim 2003-2004. Dan yang bikin kocak bagaimana bisa Emy yang meraih best goalkeeper? Eh, tapi justru Courtois yang masuk best 11. Hadeh, gak habis pikir. Hal yang kemudian memancing reaksi dari keeper legendari Spanyol, Iker Casillas. Saya merasa makin sulit percaya ke penghargaan-penghargaan siapak bola ini. Ucap Casillas singkat dilansi dari Marka. Yup, selain Emy, ada juga pelatih Argentina, Lionel Scaloni yang dinilai kurang pas. Sebab masih ada nama Carlo Ancelotti yang musim lalu berhasil membuat Real Madrid juara Super Cup Spanyol, La Liga, dan UCL. Lalu ada nama Karim Benzema yang kita tahu tampil menakjubkan bersama Real Madrid. Termaksud trofi Ballon d'Or yang ia raih, tapi ya hasilnya justru Messi yang menang. Sampai-sampai Waaji yang tampak dongko, sampai membuat story di Instagramnya beberapa menit usai Messi dipastikan menang, di mana banyak yang menyebut itu sebuah bentuk sindiran Benzema kepada pihak-pihak tertentu. Lalu ada Vinicius Junior yang juga musim lalu tampil luar biasa, namun ia justru tidak masuk best 11. Jangankan masuk, uang nominasi aja enggak? Dan kalau ukurannya hanya gelar juara dunia? Bagaimana bisa, Helen yang tidak tampil di piala dunia juga masuk, sedangkan Vini tidak? Itulah mengapa semua anggota Real Madrid memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut. Karena, ya tadi, terlalu banyak hal kocak di dalamnya. Nah, selain keputusan-keputusan aneh tadi, ada juga momen yang bikin semua hati dodo lovers terluka. Pasalnya FIFA dalam sebuah video. FIFA memajang muka Ronaldo yang duduk di bench Timnas Portugal ketika piala dunia lalu. Ya, meskipun hanya sekilas, namun itu jelas, dianggap merendahkan seorang CR7, yang bagaimanapun tetaplah legenda sepak bola dengan segudang prestasi. Dan memang ini bukan pertama kalinya FIFA membuat nama Ronaldo tercoreng. Hmm, ada masalah apa ya FIFA dengan CR7? Sampai-sampai, iya, yang sudah memutuskan menjauh sampai ke Arab Saudi pun, tetap saja diusik ketenangannya. Nah, buntut dari itu kekasih Ronaldo, yaitu Georgina, akhirnya mencak-mencak di Twitter dengan menyebut apa yang dilakukan oleh FIFA adalah tindakan yang sangat keterlaluan. Selain Georgina, ada gelandang muda Real Madrid, Aurelin Tuomini, melalui akun resmi Facebooknya, memajang foto CR7 dan tetap mengakuinya sebagai yang terbaik sampai kapanpun. Dan tetap saja para warganet, dan tetap saja para warganet, serentak menyampaikan rasa kecewanya kepada FIFA atas hinaan yang diberikan kepada Ronaldo. Ya, entah sengaja atau tidak, memang apa yang dilakukan oleh FIFA, baik kepada Ronaldo atau kepada pihak-pihak yang sebenarnya lebih layak menang, cukup mengecewakan. Sebenarnya mau siapapun yang menang, itu tidak jadi persoalan. Asalkan ya, semua harus berdasarkan pemilihan yang masuk akal. Tapi ya sudahlah, semua sudah terjadi. Dan pada akhirnya, selamat untuk para pemenang. Semoga setelah diberikan penghargaan, bisa membuktikan kalau mereka memang layak menang, bukan hanya jalur giveaway, oke?